dikerjakan oleh orang-orang yang kompeten karena kan kita tahu sendiri kalau udah bicara darah itu kan bicara obat resikonya kan mbak? betul, resikonya sangat tinggi memang harus betul-betul dikerjakan oleh orang-orang yang mengenyam pendidikan secara formal di bidang pelayanan darah, sehingga nanti output dari pelayanan darah itu selamat menikmati Mas Cahyo Aprianto tadi apa Mas? Puja Kesuma Putra Jawa kelahiran Sumatra lumayan jauh dan kita akan ngobrol banyak tentang teknisi darah dan juga organisasinya nih ya Mas ini sudah ekspert di bidangnya ya barangkali teman-teman nanti dari PT PDI yang menyaksikan ini bisa belajar langsung sama Mas Cahyo jadi yang pertama yang mau saya tanyakan adalah definisi dari teknisi pelayanan darah itu apa sih Mas? ya jadi teknisi pelayanan darah ini kayaknya mungkin sebagian besar banyak yang sudah tahu sih ya mbak ya kalau tenaga kesehatan karena kita kan memang sudah termaktub di undang-undang tenaga kesehatan nomor 36 ya jadi teknisi pelayanan darah itu definisinya setiap orang yang dia lulus teknologi dan dia mengabdikan diri di bidang kesehatan pelayanan darah ya memiliki kewenangan memiliki keilmuan dan memiliki kemampuan serta kompetensi seperti itu itu kurang lebih definisi dari teknisi pelayanan darah berarti dia yang sudah berkompeten di bidang itu dan dia bekerja bekerja di pelayanan darah dia punya keterampilan kemudian keilmuannya pengetahuan kemudian kewenangan dan tadi harus lulus teknologi bank darah oh oke itu ya harus dicatat lulus teknologi bank darah tapi ada juga ada dua sebenarnya kita selain lulus teknologi bank darah dia juga apa namanya lulus D1 diploma teknisi tersidara yang sebenarnya sekarang sudah tidak ada itu untuk meng-cover teman-teman yang masih diploma 1 karena sekarang kan undang-undangnya tenaga kesehatan harus minimal D3 jadi ini teknisi pelayanan darah itu minimal harus D3 walaupun masih ada yang D1 ini kita lagi upayakan biar nanti naik level tapi ada perkumpulannya tidak sih ya itu perkumpulan kita namanya PT PDI kepanjangannya apa nih Dwer pokoknya persatuan teknisi pelayanan darah Indonesia gitu ya perkumpulan teknisi pelayanan darah oke saat ini home base-nya dimana mas kita sekarang itu di Jui ya mbak masih kita berstariat di ABK Akademi Bakti Kemanusiaan di PMI Jalan Jui nomor 7 Lenteng Agung Jakarta Selatan oh ada di Jaksel depanan sama UTDP oh depanan sama UTDP Pusat oh oke berarti dengan nyeberang aja dengan nyeberang tapi kalau kita ngobrol soal PT PDI secara luas kita kan tadi sudah menanyakan home base-nya dan juga siapa sih yang bisa masuk ke perkumpulan ini yang mau saya tanyakan adalah tujuan dan harapannya dari organisasi PT PDI kalau profesi itu sendiri secara umumnya kita kan tujuannya agar tadi tenaga kesehatan dalam ini tani si penyandara itu bisa ternaungi kemudian apa kita juga berupaya untuk bisa meningkatkan keahlian mereka keilmuan mereka kompetensi mereka kemudian kode etiknya dan tentunya yang paling mendasar adalah kita berusaha berdasar dengan pemerintah itu untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan kesehatan khususnya di pelayanan darah seperti itu oke tujuannya berarti bekerjasama dengan pemerintah untuk pelayanan yang lebih baik khususnya di pelayanan darah betul tapi kalau misalkan kita bergabung ke PT PDI ini mas ke organisasi itu benefit yang bisa didapatkan anggota itu apa sih mas nah gini setiap tenaga kesehatan itu harus punya payung mbak nah benar ya kita itu payungnya teman-teman teknisi penerian darah artinya kan setiap tenaga kesehatan ini contohnya mereka harus terregistrasi ya harus terregistrasi memiliki STR dan seterusnya betul organisasi profesi berperan penting disini ya artinya terkait dengan perizinan baik dari STR sendiri ataupun SIP ataupun dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan kompetensi mereka itu organisasi karena kami aktif juga menyelenggarakan seminar dan seterusnya seperti itu itu sih mbak dia oke oke karena kalau ada info-info apa-apa mau perpanjang STR ya itu sekarang pokoknya organisasi profesi itu kesehatan itu lagi in lah benar-benar soalnya kalau mau ngurus STR tanpa ada organisasi profesi pun juga gak bisa oke benar sih kalau harus menjadi payung jadi pelindung gitu untuk anggotanya syarat dan ketentuannya apa aja mas biar bisa bergabung yang jelas kalau untuk anggota ini ya anggota kita itu tadi memang harus lurus teknologi bank darah jadi anggota itu kita ada anggota biasa anggota luar biasa kalau luar biasa memang orang-orang yang di luar TBD yang dia memang berkecimpung di pelayanan darah seperti akademisi dan seterusnya itu bisa bergabung dengan tentunya itu melalui sebuah apa ya persyaratan tertentu ya kalau untuk anggota biasa ini kita ya itu teman-teman yang sudah menyelesaikan pendidikan dari teknologi bank darah seperti itu sih mbak itu secara otomatis sudah bergabung ya seperti itu oke luar biasa tapi ada iuran wajibnya gitu mas ada oh ada wajib berapa nih boleh tahu gak ya untuk saat ini kita masih karena memang kita kita tuh organisasi lama mbak sebenarnya organisasi lama kita tuh dari tahun organisasi ini kalau boleh saya ceritakan sejarahnya organisasi ini dari tahun 1990 1990 ya wow sudah lumayan berumur ya ya berkembang terus itu masih ATD waktu itu asisten asisten transaksi darah yang 6 bulan kemudian 1994 baru ada di satunya berubah itu menjadi IPTDI ikatan paramedisi dan situasi darah kemudian jadi ITTDI dan seterusnya sampai sekarang jadi PT-PDI nah karena kita organisasi lama tapi keanggotaannya gak banyak maka iurannya kita menyesuaikan jadi kita itu iurannya pertahunnya perbulannya 10 ribu perbulannya 10 ribu untuk saat ini untuk saat ini oke berarti nanti seiring berjalannya waktu mungkin bisa berkembang lagi ya karena memang kan tuntutan dari kegiatan dan seterusnya berarti besarnya iuran masing-masing OP itu tergantung jumlah anggotanya juga ya tidak juga sih itu ditetapkan di rapat munas sebenarnya ADRT-nya kan oke yang jelas untuk saat ini masih 10 ribu perbulan lumayan itu 10 ribu perbulan maksudnya apa namanya murah gitu loh meluangkan 10 ribu dalam satu bulan iya oke tapi kalau ngobrol soal pelayanan darah ini kan masih sedikit awam di mata orang umum bagi yang masih awam tapi kalau kita di PMI itu kan sudah familiar sekali ya jadi apa sih yang membedakan antara pelayanan darah dan juga lulusan analis atau mungkin orang lain jadi memang kalau mengacu ke undang-undang 36 di situ kan memang kita sebagai tenaga kesehatan tenaga kesehatan yaitu nomenkatornya teknisi pelayanan darah makanya kita menamakan diri kita sebagai teknisi pelayanan darah di situ jadi kalau bicara pelayanan darah ini kan mulai dari mulai dari rekrutmen sampai dengan pendistribusian itu bagaimana kita menyediakan darah yang aman gitu kan bermutu dan mudah diakses nah ini kan tentunya harus diselenggarakan oleh apa namanya tenaga-tenaga yang profesional profesional yang terdidik yang memiliki keilmuan memiliki apa namanya keterampilan dan tentunya kewenangan kompetensi makanya kita di profesi ini mengurusin kompetensi teman-teman ini gitu kompetensi yang tentunya kompetensi terus dikembangkan agar apa agar mereka itu secara secara standar teman-teman yang mengerjakan di bidang pelayanan darah ini ini mendapatkan keilmuan yang betul-betul paripurna sehingga nanti pelayanan darah itu betul-betul dikerjakan oleh orang-orang yang kompeten karena kan kita tahu sendiri kalau udah bicara darah itu kan bicara obat resikonya kan mbak betul resikonya sangat tinggi memang harus betul-betul dikerjakan oleh orang-orang yang mengenyam pendidikan secara formal di bidang pelayanan darah sehingga nanti output dari pelayanan darah itu itu bermutu baik lah seperti itu oke berarti ini fokusnya masih peningkatan kompetensi untuk para tenaga teknisi pelayanan darah di seluruh Indonesia iya seluruh Indonesia luar biasa keren banget tapi kalau kita ngobrol soal tenaga medis atau mungkin teknisi medis ya mas ya ini kan masuknya ke teknisi medis berarti ya kita masuk ke teknisi medis masih ada STR nya kan ada kalau kita mau ngobrol soal STR nih apakah organisasi PT-PDI ini memfasilitasi pengurusan oh tentu kita STR itu kan wajib ya ibaratnya kalau kemen SIM itu gak punya STR yang gak bisa kerja sejauh apa nih mas nah jadi kita itu sekarang itu mulai dari registrasi pengurusan STR maupun ada istilahnya program pengembangan keprofesian berkelanjutan P2KB untuk memperpanjang STR dan seterusnya itu kita fasilitasi teman-teman itu secara online jadi registrasi bikin STR dan seterusnya kita online dan Alhamdulillah kita juga sudah menempatkan perwakilan kita di yang mengeluarkan STR yaitu di KTKI oh KTKI kita sudah punya perwakilan artinya memang secara kita memiliki memiliki jalur yang sesuai dan memudahkan teman-teman terkait untuk perizinan pembuatan STR seperti itu oke dan itu sudah ada di DPC masing-masing tidak setiap kota sudah ada tidak kalau KT itu kan pusat pusat itu kan KTKI itu apa namanya badan yang langsung dibawa presiden gitu kan kemudian itu diambil dari perwakilan organisasi profesi itu yang menurut si kami itu untuk penerbitan STR kalau kami di profesi sendiri cuman ya tadi ayo syaratnya sudah dilengkapi apa belum kalau bahasa jauhnya ya ngoprak-ngoprak gitu ya apalagi sekarang lebih mudah karena online ya online kita semua oke jadi sudah tidak ada alasan STR mau happy karena bisa dilihat semua ya di apa namanya si website-nya online itu oke keren banget ini kan anggota PT PDI itu banyak mas banyak seluruh Indonesia ada banyak kayaknya wajib ada di setiap rumah sakit di setiap MP atau laborat dimanapun wajib punya berarti kan anggotanya banyak apa sih yang menjadi harapan mas Cahaya untuk teman-teman PT PDI gini kalau bicara pelayan darah itu ya kalau boleh saya menilai kita ini kan tertinggal dengan negara-negara yang sudah lebih maju ya tertinggal artinya disini peran kita yaitu untuk menyiapkan tenaga profesi tenisi pelayan darah yang memang betul-betul kualitas dan yang yang kualitas dan tentunya cukup karena kan kebutuhannya banyak nah tentunya dalam untuk menyiapkan karena harus ada pendidikan sementara pendidikan terbatas kenapa pendidikan terbatas karena SDM pengajaran juga mungkin terbatas SDM pengajar ini tentunya lahir dari siapa ya dari TPD juga harusnya yang ngerti betul keilmuan TPD makanya kita saya apa namanya menghimbau kepada teman-teman TPD yang sudah apa namanya mungkin lulus TPD kemudian bekerja tetap harus tetap apa namanya bisa mengembangkan diri dari keilmuan dan kemampuan terutama untuk peningkatan akademiknya ya sehingga mereka nanti tidak hanya fokus kepada menjadi teknisi tapi nanti mereka bisa menjadi akademisi sehingga nanti ya harapannya betul-betul lulusan TPD itu di apa namanya dihasilkan dari pendidikan sebuah institusi pendidikan seperti akbara yang ada di seluruh ini oleh pengajar-pengajar yang memang dia linier ya linier betul-betul dari teknisi penyandara seperti itu sih oke berarti kan ini peluang untuk menjadi teknisi penyandara itu kan masih sangat besar sangat besar sangat besar luar biasa se-Indonesia dia karena rumah sakit butuh laborat butuh PMI butuh ya kan berapa rumah sakit yang ada di Indonesia belum nanti kalau nanti puskesmas juga nanti sampai ke puskesmas bisa jadi nah itu kan ayolah kita belajar tentang teknisi penyandara oke keren banget mas Cahaya penjelasannya tentang apa namanya organisasi PT PD jadi semoga teman-teman nanti kalau ada kendala apa-apa bisa menghubungi mas Cahaya ya insyaallah oke keren banget mas ini nanti kapan-kapan kita lanjut lagi kalau pas mas Cahaya kesini saya agendakan lagi terutama untuk teman-teman teknisi penyandara wajib nonton ini yang STRnya mau habis sekarang diperpanjang ya jangan lupa betul ya karena itu lisensi buat tenaga kesehatan kalau gak ada itu kita gak bisa praktek nih dan sekarang sudah mudah karena sudah online baik gitu saja mas Cahaya untuk penjelasannya tentang PT PDI semoga kegiatannya dilancarkan ini mas ke depannya amin jadi gitu dulu podcast kita pada hari ini sampai jumpa di Jabri PMB selanjutnya dadah oke terima kasih mas Cahaya samimu selamat menikmati Terima kasih.